Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kurnia Channel disini yang membahas tutorial tentang memperbaikan barang-barang elektronik terutama televisi dan handphone Oke sahabat, kita kedatangan pasien seperti biasa, kaya manusia pasien ya sahabat Ini dia, tipe per litron 20 in LED dengan tipe PLD2901 Oke sahabat, apakah penyakitnya? Akan kita coba dan akan kita jajal Oke, sementara akan kita jajal Kita persiapkan dulu power supply-nya Tegangan dari PLN-nya Oke sahabat, akan kita colokin Apakah yang terjadi sahabat? Oke power sudah masuk sahabat, terlihat warna bilu Akan kita coba pijit tombol power Apakah yang akan terjadi? Apakah penyakitnya? Kita akan tunggu Sebelah mana ini sahabat nih? Tombol pro Oh ternyata sebelah kiri sahabat Oke kita pijit Oke lampu birunya berkedip Itu tandanya TV kondisi on ya sahabat Berarti ini posisinya gelap sahabat Bisa black light-nya ataupun tidak Akan kita coba bawa ke dalam rumah ya sahabat Kita akan tes di tempat yang gelap Back light-nya itu kena atau tidak ya sahabat Karena untuk memastikannya penyakitnya apa Jadi kita harus pastikan Back light-nya itu kena atau ada yang lain Selain lampu back light-nya Oke akan kita calahkan power-nya On oke sahabat Oh ternyata back light-nya itu tidak apa-apa ya sahabat Biar terlihat nyala Background lampu back light LED-nya itu kelihatan nyala ya sahabat Berarti ini bukan masalah dari lampu LED back light-nya ya sahabat Kita akan coba pakai antena sahabat Oke kita akan coba pakai antena Oke ada seluruh arah gemurusuk Oke sahabat Ternyata suaranya ini normal sahabat Cuma kondisi si layar TV itu gelap ya sahabat Tapi bukan gelap gara-gara back light-nya itu terbakar sahabat Black light-nya itu nyala Oke cek ya Akan kita bongkar bawa lagi keluar Oke penyakitnya udah ketahuan berarti back light-nya itu tidak masalah sahabat Jadi akan kita telusuri Biasanya kalau kejadian kayak gini Wih seperti biasa Kurnia Channel biasanya Oke sahabat Karena pernah menangini TV LED polytron itu kebanyakan itu Di layar LED-nya itu Sebelah dia ada yang konslet atau shot ya sahabat Jadi dia di bagian layarnya kalau enggak di bagian tikonnya Satu-satunya cara biar kita Tidak mengeluarkan biaya yang berlebih Dan ini dijamin pasti bagus Kita dengan cara memotong jalur ya sahabat Memotong jalur yang ke LED Dari jalur tikon Oke sahabat akan kita coba bongkar dulu Tanpa panjang lebar Akan kita bongkar Nanti kita akan terangkan Gimana cara memotong jalur tikon Buat ke LED-nya ya sahabat Buat ke layar Layar LED Layar LCD-nya ya sahabat Oke kita akan bongkar Dicungkil-cungkil pakai kuku Ternyata lumayan keras sahabat Ini penguncinya kayak ini Belum pernah dibongkar ya sahabat Kita keluarkan senjata kita Ya plastik Dari teplon Dari plastik teba ya sahabat Kita tipisin ujungnya Buat mencungkil Jadi nanti si casing tipinya itu Tidak lecet ya sahabat Kalau kita menggunakan obeng Itu pasti akan Ada cacat di cover Casingnya sahabat Jadi kita terbiasa Kalau mencungkil itu pakai Kayu kalau tidak ya Teplon plastik kayak begini ya sahabat Biar si casing tipinya itu Tidak lecet-lecet Oke sahabat Ini cara mukanya ya sahabat Dicungkil-cungkil secara perlahan Oke Sudah terbuka semua Akan kita cabut Kabel powernya dulu Akan kita cabut Oke Ini terbiasa Kalau tipi polytron itu Hampir semuanya Penyakitnya itu begitu ya sahabat Biasanya Layar LCD nya itu Ada yang shot Atau Setengah Kebakar Setengah soak gitu sahabat Jadi Caranya Harus ganti LCD Harusnya ya sahabat Cuma kita Selama ini masih bisa diakalin Dan ini masih bisa bagus dan normal Kenapa enggak Karena untuk sekarang Untuk panel LCD nya itu Jarang ya sahabat Meskipun ada itu Harganya itu lumayan mahal Oke Akan kita tunjukin Gimana cara Mensunat Atau memotong ya sahabat Memotong jarur T-con yang untuk ke LED yang sebelah Biasanya Kalau kayak gini itu Biasanya ada di sebelah Kanan dari saya sahabat Si LCD nya itu Dia udah shot Kalau enggak sudah lemah ya sahabat Satu-satunya cara Kita akan putus Sinyal Kalau enggak tegangan Yang ke Kupingan LED Yang sebelah kanan Dari saya sahabat ya Oke Kita akan Perbesar layarnya Kita akan tunjukkan Sebelah mana Bagian yang harus kita potong Si jalur mana Yang harus kita potong Biar kita tidak salah Kita biar tidak salah ya sahabat Kita akan potong jalurnya Nanti akan kita Tandain Biar sahabat paham Dan sahabat ngerti Tapi hati-hati ya sahabat Ini harus didamping Amat teknisi ya sahabat Karena tidak sembarangan Kita langsung memotong Begitu aja ya sahabat Karena Apa yang anda lihat Apa yang sahabat lihat Tidak semudah Yang sahabat pikirkan Ada langkah baiknya Ini harus amat teknisi ya sahabat Tapi kalau Mau mencoba ya silahkan Tidak ada salahnya Karena itu Tipi-tipi Sahabat ya Silahkan Tapi untuk coba-coba Tipi lain Tipi orang lain Jangan ya sahabat Oke ini sahabat nih Ada Di layar kecilnya nih Ada Gambar Dimana ada 7 resistor Yang warna hitam Itu Dilingkari Pake Garis merah Itu posisi jalur Yang harus dipotong ya sahabat Itu meskipun Kalau tidak dipotong Bisa juga Dengan cara Menghilangkan Si resistornya itu Cuma Terlalu berresiko ya sahabat Ketika kita buang Resistornya Ternyata Bukan yang sebelah kanan Yang shot Layarnya Kita bingung Untuk membalikinnya Jadi Salah satu cara yang Paling efektif Dan Kalaupun gagal Itu bisa Dibalikin Sesuai semula ya sahabat Jadi akan kita potong jalur Jadi ketika salah Kita akan Solder ulang ya sahabat Si jalurnya Kita sambungkan Kembali ya sahabat Oke ini jalurnya Sahabat ya Si jalur Tujuh resistor Ini yang warna hitam Terserah Mau di ujung Kiri Ujung atas Pokoknya Salah satu kakinya Itu kita potong ya Tapi terbiasa Di Jalur PCB nya ya sahabat Bukan Si resistornya Yang dilukain Tapi ini jalurnya ya sahabat Di layout nya Di jalur PCB nya ya sahabat Jalur Jalur yang di Ticon ini Itu terlihat ya sahabat Udah ada Ada tanda-tanda putih Kita tinggal Garis Pake cutter Tapi Harus Pake cutter yang baru ya sahabat Biar langsung putus Meskipun cuma Satu garis Satu garisan Sekalipun Itu si Jalur Yang ke resistornya itu Langsung putus ya sahabat Oke sahabat Tetap hati-hati ya sahabat Harus didampingi Seorang teknisi Karena Jangan pernah Kita meremehkan Seorang teknisi ya sahabat Ya Itu tadi Jadi Apa yang kita lihat Itu gak semudah Apa yang kita pikirkan Sahabat Ini hanya Orang-orang yang Terlatih Dan hanya Orang-orang Emang terbiasa Apalagi seorang teknisi ya Sahabat Jadi Hargailah seorang teknisi Jangan Menganggap Gampang Dan enteng Ini yang mahal Itu bukan tenaganya Sahabat ya Ini yang mahal Itu ilmunya Sekali lagi Ilmunya Bukan tenaganya Oke sahabat Jalurnya Udah kita potong Dan mudah-mudahan Sahabat Tau dimana Posisinya ya sahabat Ini udah kita Samain Gambar yang kecil Atau Jalur yang Ditikon Sebelah mana Sebelah mananya Posisinya Udah kita Sejajarin Ini Terlihat yang Warna hitam Ada 7 buah Itu udah ada Garis-garis Putihnya Yang udah Terluka oleh Cutter Sahabat Resistor yang ini Menambah Malah tambah rusak Malah tambah Gak bener ya sahabat Oke sahabat Mudah-mudahan Sahabat Paham Dan sahabat Mengerti Karena udah Cukup jelas ya sahabat Di layar yang kecil Dan Tadi ditunjukin Pake cutter itu Udah jelas ya Jalurnya sahabat ya Kalau sahabat Tidak dibaut Si tikonnya nanti Bergeser Dan konslet ke Bodi panel ya sahabat Oke Kita kencengin dulu Buat Baut main Bodnya Oke sahabat Akan kita Coba colokin Si powernya Udah kita colokin Tinggal kita Colokin ke Colokan PLNnya Oke sahabat Apakah yang terjadi Setelah kita potong Jalur Oke Akan kita intip Sahabat Apa yang terjadi Kita Pijit power Apakah percobaan Kita berhasil Percobaan Kita berhasil Kita intip Oke Udah nyala Backlightnya Sahabat Aduh Setelah kita intip Ternyata Masih blank Ya sahabat Aduh Pasti ada yang kelewat Apakah yang kelewat Sahabat Aduh Kita buru-buru Tadi ya sahabat Kita matiin Tetap mati Ya sahabat Aduh Ini apa yang kelewat Apa Apa yang kelewat Ya sahabat Aduh Pusing juga Ini harusnya Udah nyala Sahabat Aduh Ternyata sahabat Tikonnya Sahabat Belum dicolokin Oke Kita colokin Sahabat Sudah tercolok Dengan rapih Sudah tertancap Dengan rapih Ya sahabat Tercolok Bukan cilok Ya sahabat Sudah terciap Oke sahabat Ternyata Percobaan kita berhasil Sudah terlihat Merk Polytron Dan semut Semutnya mulai banyak Oke Ternyata Percobaan kita Tadi itu Berhasil ya sahabat Ternyata benar Layar sebelah Kanan itu Tadi ternyata Shot Kalau enggak Sudah lemah Akan kita coba Matiin ya sahabat Kita coba Nyalain lagi Apakah berhasil Oke sahabat Merk Polytron Oke Proses cutting Atau penyunatan Jalur tikon Buat ke Panel LCD nya Berhasil Dan sukses Oke sahabat Akan kita pasang Sahabat Kita pasang dulu Semuanya Akan kita coba Gimana Hasilnya Akan kita coba Colokin sahabat Jangan bosan Bosan ya sahabat Ketika kita Nyerbis itu Segala kondisi Ketika dipasang Sebelum dipasang Kita coba Terus ya sahabat Ngeri-ngerinya Ada yang Terlepas Atau gimana Jadi sebelum kita Patenkan Kita harus coba dulu Oke akan kita coba Nyalain Power on Kelihatan LED nya berkedup Oke sahabat Oke Seperti biasa Kurnia channel Sebentar lagi Pasti gajian Sahabat Oke Terlihat semut Semutnya Udah mulai Menggerumut Ya sahabat Akan kita coba Pasang Pakai antena Kesayangan Antena yang Mungkin Tidak berguna Karena Penangkapan Siaranya Kurang Tapi ini Cuma Untuk mencoba Apakah siaranya Sudah Sudah ada Ada atau Belum Sahabat Oke kita cari Dulu Lubang antenanya Wah ternyata Di sebelah kiri Sahabat Oke sahabat Ternyata Ipin Udah ada Sahabat Oke sahabat Sudah Ini Sudah dipastikan Bagus ya Sahabat Jadi kita Akan Scroof Semuanya Akan kita Baut Akan kita Tutup Akan kita Patenkan Oke Demikian Tutorial Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh